5 pemain naturalisasi jadi andalan di Piala Asia Naturalisasi Rafael Strik dan Ivar Reaksi pemain keturunan saat satu grup dengan Jepang Simak berita lengkapnya berikut ini Timnas Indonesia masuk grup neraka Hasil undian Piala Asia 2023 di Qatar Timnas Indonesia masuk ke grup mana? Piala Asia 2023 akan digelar pada tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang Timnas Indonesia berhasil lolos keputaran final kompetisi antar negara Asia tersebut Setelah proses kualifikasi selesai, AFC menggelar undian Piala Asia 2023 Undian ini digelar di Qatar beberapa saat yang lalu Berdasarkan hasil undian yang digelar Timnas Indonesia bisa dikatakan masuk dalam grup neraka Siapa saja kah lawan Indonesia di fase grup nanti? Berikut ini hasil dari drawing Piala Asia Reaksi pemain naturalisasi Timnas Indonesia segrup dengan Jepang Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Sandy Wall sempat menunjukkan rasa kagetnya Ketika menyimak hasil drawing Piala Asia 2023 Sandy Wall sempat memejamkan mata dan menutupinya dengan satu tangan Ketika mengetahui Tim Negeri Sakura bakal jadi rival squad Garuda Pemain klub Belgia, KV Merchelen itu mencoba memberikan penilaian terhadap tiga lawan Timnas Indonesia Di Piala Asia 2023 Untuk Jepang, ia menyebut sebagai tantangan tersendiri bagi Timnas Indonesia Di samping, Jepang merupakan langganan juara Piala Asia dan kontestan Piala Dunia Erik Thohir sebut pemain naturalisasi Rafael dan Ivar Ivar Jenner dan Rafael Struk kini akan segera berstatus sebagai WNI Setelah proses naturalisasinya ditanda tangani Presiden Jokowi Dan siap diambil sumpah dan penerbitan paspor Ketua Umum PSSI Erik Thohir menyebut Kedua pemain keturunan Indonesia itu akan disumpah menjadi WNI pada pertengahan Mei mendatang Ivar dan Struk pun kini berpeluang memperkuat Timnas Indonesia Saat tampil di ajang Piala Asia yang rencananya akan digelar tahun depan Erik mengatakan kedua pemain itu akan dijajal kemampuannya Saat Indonesia menggelar FIFA Match Day pada Juni mendatang Saat melawan Palestina Dan disebut-sebut juga akan melawan sang juara dunia Argentina Semua terbuka Karena memang sesuai dengan diskusi saya dengan Coach Shin Taeyong waktu itu Bahwa ini kan kita nanti ada FIFA Match Day di bulan Juni Kata Erik Di bulan September, Oktober, November itu kan banyak event besar Oktober dan November ada kualifikasi Piala Dunia 2026 Lalu kita juga ada Piala Asia U20 di September Lalu ada Asian Games Tambah Erik Thohir Erik lantas menyampaikan rencananya bersama Shin Taeyong Untuk membuat tim jangka panjang yang berisikan pemain-pemain muda bertalenta Daftar 5 Pemain Naturalisasi Yang Bisa Dibawa Ke Piala Asia Squad Merah Putih kerap mengandalkan para pemain naturalisasi di setiap ajang internasional Ivan Jenner dan Rafael Strug dikabarkan segera resmi menyandang status sebagai WNI pada tahun ini Keduanya pun diharapkan menjadi andalan squad merah putih di masa depan Di balik semua itu terdapat pemain-pemain yang masuk dalam daftar 5 pemain naturalisasi yang kini resmi bisa bela timnas Indonesia Siapa saja kah mereka? Stefano Lilipali Pemain yang memiliki darah keturunan Maluku ini menjadi andalan squad Garuda dalam beberapa tahun terakhir Sejak debut pada Agustus 2013 silam, Stefano telah mengantongi 29 caps di timnas Indonesia senior Pemain yang kini memperkuat Borneo FC itu juga mampu antarkan negaranya lolos ke putaran final Piala Asia 2023 Mark Klopp Pemain bernama lengkap Mark Anthony Klopp ini resmi menjadi WNI sejak November 2020 silam Namun ia baru melakoni debutnya di timnas Indonesia 2 tahun setelahnya Tepatnya di ajang SEA Games 2021 Vietnam Kelihayanya dalam memberikan umpan membuat Mark Klopp kerap menjadi andalan di lini tengah squad Garuda Di bawah asuhan Shin Taeyong Saat ini gelandang kelahiran Amsterdam 1993 silam itu telah mencetak 4 gol dari 13 laga bersama dengan timnas Indonesia Jordi Amat Jordi Amat menjadi pemain naturalisasi teranyar di timnas Indonesia Asuhan Shin Taeyong Pemain yang kini merumput di Liga Super Malaysia bersama Johor Darul Tazim itu mengambil sumpah menjadi WNI pada November 2022 lalu Sandy Wals Sama seperti Jordi Amat Sama seperti Jordi Amat, Sandy Wals resmi berkeluarga negaraan Indonesia pada November 2022 lalu Namun sayang, pemain kelahiran Brussels 1995 silam itu belum melakoni laga debutnya di timnas Indonesia Kloppnya saat ini Kevin Machelen melarang Sandy untuk tampil di piala AFF 2022 lantaran ajang itu bukanlah termasuk agenda resmi FIFA Praktis, mantan pemain RC Gang itu harus bersabar memulai debutnya di timnas Indonesia Shiny Patinama Shiny Patinama akhirnya merampungkan proses naturalisasinya pada Januari 2023 kemarin Pemain yang kini berkarir di Liga Norwegia itu mengisi daftar pemain keturunan yang sukses dinaturalisasi oleh PSSI Pria yang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah itu diprediksi akan memperkuat timnas Indonesia di piala Asia 2023 pada Januari 2024 mendatang Sebelum bermain di Viking FK, Shiny sempat membela klub Telstar dan Utreh Terima kasih telah menonton!